Untuk menemani berbuka puasa, sirup dari buah tamarillo ini bisa menjadi pilihan lho. Nama bekennya sih, terong Belanda. Di beras tagi Sumatera Utara, sirup terong Belanda sudah menjadi cirias. Untuk membuat sirup, kita panaskan larutan air gula dulu ya. Biarkan sampai suhu 80 derajat, baru deh beri seri buah terong Belanda. Sari buah yang digunakan mencapai 40% dari keseluruhan bahan. Pencampuran sari buah sengaja dilakukan setelah pemasakan, supaya sari terong Belandanya tetap segar dan tidak merusak kandungan gizinya. Terong Belanda kayak kandungan likopen yang berfungsi sebagai antioksidan. Sirup terong Belanda masih harus dicampur dengan bahan lain, seperti penstabil dan perasa lainnya, untuk menghasilkan rasa yang pas di lidah. Aduk-aduk. Sirup terong Belanda sudah siap dikemas dalam botol berukuran 600 ml. Dan siap untuk dijadikan buat tangan. Gak cuma dijadikan minuman saja loh. Sirup terong Belanda juga bisa kita jadikan untuk memberi cita rasa pada puding nih. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.